Selamat malam teman-teman semuanya dari komunitas pola hidup sehat sudah lama kita enggak webinar edukasi dan juga di bulan puasa ini agak tanggung mau jam 8 kemalemen tapi kalau jam setengah 8 mungkin sebagian belum selesai tawari, tapi harusnya kalau jam 7 sudah mulai jam-jam segini pas selesai kalau memang yang tidak bisa ikut nantikan mereka bisa mendengarkan rekamannya saya langsung perkenalkan saja Pak Gunardi Widarsa beliau dokter di Bandung saya mengenal belum lama sejak berdirinya komunitas WA Group pola hidup sehat lalu oleh referensi beberapa orang dikesebut namanya malah belum ketemu langsung tapi malah Pak Josh sudah sempat ketemu sudah lama semestinya chat cari waktu tapi ya kan semuanya sibuk tapi malam ini puji Tuhan bahkan dirancang untuk 4-5 sesi dalam serial mengenai gaya hidup sehat nanti Pak Gunardi Widarsa silakan kalau mau menambahkan perkenalannya misalnya kliniknya di mana lalu dokternya itu spesialisasinya apa karena saya mau memperkenalkan bener gak ya ongkolog atau naturapati yang pasti dokter ya kalau Pak mau runtuh kan dokter kalau ini Pak dokter ya tapi nanti Pak Gunardi silakan nanti menyambung dengan perkenalan dan langsung saja presentasi bisa sampai jam setengah sembilan setelah itu kita tanya jawab sampai jam sembilan ya oke silakan Pak Pak Gunardi langsung silakan ya selamat malam selamat malam Pak Jarot dan selamat malam kepada Bapak Ibu semua teman-teman yang tergabung di dalam komunitas PHS mungkin beberapa ada yang sudah kenal saya tapi sebagai besar pasti belum ya saya sehari-hari bekerja sebagai seorang dokter background saya adalah dokter umum sebetulnya tapi mengkombine dan belajar terus dan sekarang menghususkan diri di funksional medisin dan anti-aging medisin digabungkan dengan tradisional Chinese medicine ya jadi ada akupunktur herbal lalu terapi makanan secara TCM secara tradisional Chinese medicine mungkin sedikit perkenalan itu kenapa saya di chat grup itu jarang komen karena saya lihat para sejawat-sejawat dokter ataupun yang bukan dokter tapi yang sudah menjadi mentor itu sudah benar semua gitu ya Bapak Ibu teman-teman cuma kalau saya dari sudut pandang tradisional Chinese medicine agak sedikit berbeda mungkin nanti di presentasi ini pun saya akan sedikit singgung supaya teman-teman ngerti kenapa kok saya kalau komen sedikit-sedikit gitu ya saya praktek di Bandung saya praktek di Bandung dan sampai hari ini pun masih masih berpraktek di Bandung begitu ya Bapak Ibu Pak Jarot saya mulai aja atau gimana nih ya silahkan langsung mulai saja presentasi saya izin share screen ya Bapak Ibu jadi sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Jarot yang sudah memberikan waktu untuk kesempatan ini saya boleh berbicara nah saya akan memulai materi-materi ini karena Pak Jarot menugaskan saya ada beberapa sesi saya mulai dari sesi yang sederhana sebetulnya Bapak Ibu tapi sesuatu yang saya pikir jarang disinggung jarang diketahui dan kadang-kadang mungkin kita miss dengan hal-hal kecil yang justru berpengaruh besar di dalam hidup kita ya karena kita sudah terbiasa dengan prinsip kalau bisa dibikin sulit kenapa harus dibikin mudah gitu ya nah saya ingin mencoba membrainstorm itu bahwa justru kita harus memulai untuk sehat itu dari hal-hal yang kecil ya nanti sesudah presentasi ini boleh memberikan masukan apa yang dibutuhkan untuk di presentasi berikutnya begitu ya saya akan mulai tema besarnya adalah sudah sehat kah gaya hidup Anda karena di saya perhatikan di komunitas termasuk di PHS pun atau di komunitas cancer yang dipandu oleh Pak Jarot saya lihat semuanya sudah pintar ya sudah jago sudah fasih untuk tahu bagaimana mengelola hidup sehat ya cuma ada hal-hal kecil yang mungkin perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua ini saya kasih disclaimer dulu materi ini dibuat tidak untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu ya materi ini dipakai sebagai sarana edukasi awam dan tidak untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit secara langsung seluruh isi materi ini didapatkan dari literatur jurnal dan publikasi ilmiah jadi bukan pendapat saya secara pribadi tapi saya mengumpulkan mengkompile semua hasil-hasil penelitian yang akan terkait dengan tema kita pada malam hari ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sebagian atau seluruh materi presentasi ini bisa berubah ya nanti Bapak Ibu akan mengerti sesudah mengikuti webinar malam hari ini apa yang saya maksud ya jadi apa yang diyakini benar saat ini bisa saja menjadi tidak benar di masa mendatang ya kenapa karena terus terang jurnal-jurnal ini saya ambil yang up to date jadi yang terbaru sehingga banyak sekali nanti yang tadinya boleh kok jadi enggak atau apa gitu ya sambil berjalan nah Anda boleh tidak percaya dengan isi presentasi ini jadi enggak ya banyak hal yang bisa kita diskusikan gitu nanti ya nah saya akan mengawali untuk hidup sehat itu tentunya semua orang Anda dan saya ingin yang namanya hidup itu umur panjang banyak uang hidup nyaman gitu ya dan kalau dalam kaitannya dengan dengan hidup sehat artinya untuk kesehatan salah satu sumber itu adalah dari makanan ya dari nutrisi atau kita sebut nutrien yang dalam bahasa inggrisnya adalah a substance that an organism needs to live and to grow gitu ya jadi dalam bahasa indonesianya nutrien itu adalah satgisi ya suatu substansi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk hidup dan bertumbuh jadi kalau seandainya Bapak Ibu tadi ada yang sudah berbuka bagi yang muslim atau yang non muslim juga sudah makan malam mungkin tanpa disadari Anda sudah memilih makanan-makanan yang disantap pada hari ini ya mungkin ada batagor mungkin ada rendang dan lain-lain itu pemilihan-pemilihan kita artinya secara emosi Bapak Ibu sewaktu kita memilih kita mungkin beli atau buat itu sesuai dengan apa yang kita mau ya secara emosi tapi itu hanya berlangsung sebentar sebetulnya dari pikiran ke mata lalu dari mata mungkin ya kita beli kita kerjakan sudah ada di hadapan kita kita santap dimasukan ke dalam mulut lalu dikunyah dan ditelan nah setelah itu apa yang kita pilih itu sudah nggak kita kontrol lagi Bapak Ibu ya jadi badan kita secara secara naturalnya dia tidak tahu apa yang masuk ke dalam badan ya dia tidak tahu itu batagor dia tidak tahu itu mungkin es jeruk yang dia tahu adalah nutrien zat gisinya dalam bentuk apa apakah karbohidrat protein atau lemak ya nah ini yang saya maksud jadi secara umum nutrien itu terbagi dua Bapak Ibu ada makro nutrien dan ada mikro nutrien yang disebut makro itu biasanya yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang besar yang dalam jumlah yang lebih banyak dan yang saya maksud tadi batagor dan lain-lain badan kita tidak kenal ini yang saya maksud adalah ini jadi yang badan kita tahu nanti yang masuk itu apa karbohidrat atau protein atau lemak atau keseluruhannya ya jadi jadi tubuh kita hanya tahu ini dia tidak tahu makanannya itu jenisnya apa apakah pizza atau apa dia nggak tahu gitu ya nah lalu mikro nutrien adalah vitamin dan mineral vitamin dan mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil tapi badan kita tidak bisa membuat ya badan kita tidak bisa membuat sehingga dibutuhkan mikro nutrien dari luar untuk vitamin terbagi dua ada yang larut dalam lemak dan ada yang larut dalam air yang larut dalam air itu vitamin B dan C lalu yang larut dalam lemak itu vitamin A D E dan K ya nah dari semua jenis vitamin ini ada satu yang menyalahi prinsip vitamin sebetulnya jadi yang tadi saya jelaskan mikro nutrien ini adalah satgisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita tapi dalam jumlah yang mikro dalam jumlah yang cukup sedikit nggak perlu banyak-banyak begitu ya yang disebut dengan vitamin gitu ya nah tapi ada satu vitamin yang tidak memenuhi kaedah ini jadi secara penggolongan vitamin itu itu adalah mikro nutrien yang tubuh kita tidak bisa membentuk sehingga dibutuhkan dari luar dalam jumlah yang kecil hanya ada satu Bapak Ibu vitamin yang bisa dibentuk oleh tubuh kita ya itu adalah vitamin D secara sejarahnya memang vitamin D itu dahulunya itu di Eropa itu ada suatu kejadian dimana di tahun 1800-an atau 1900 awal itu banyak sekali kejadian rahitis tulang anak-anak bengkok-bengkok bentuk badan itu menjadi abnormal dan diketahui ada suatu saat yang ternyata kurang dari para penderita itu dan dinamakan vitamin D nah sejak itulah vitamin D masuk ke dalam golongan vitamin tapi dalam dalam pendapat sekarang vitamin D itu sebetulnya bukan vitamin dia kurang tepat digolongkan ke dalam vitamin tapi harusnya adalah hormon kita akan bahas sedikit juga itu untuk malam hari ini jadi tadi ini saya sudah sebut ya makronutrien adalah makanan yang dibutuhkan dalam jumlah lebih besar protein lemak karbohidrat dan air lalu mikronutrien adalah vitamin dan mineral nah satu lagi tentang gaya hidup sehat ini kita banyak berdebat kita banyak punya patokan-patokan bagaimana pola makanan yang sehat banyak sekali ini saya hanya cantumkan beberapa hal ada yang pola makan tiger diet yang artinya makannya daging semua ada yang keto ada yang mediterranea seperti ini dengan komposisi-komposisi seperti ini Bapak Ibu jadi lebih banyak sayur lebih banyak buah-buahan lalu grain dairy food makin ke atas makin sedikit yang sifatnya protein protein hewani makin sedikit ini mediterranea lalu juga ada vegan pasti semuanya sudah tahu ada vegetarian ada vegan yang betul-betul murni semua produk dari tanaman mana yang paling baik kalau tanya sama saya seperti itu semuanya baik asal kita tahu goal kita apa tujuan kita apa dan caranya seperti apa tapi kalau misalnya satu jenis diet seperti ini yang dilakukan ekstrim ini menurut saya jadi makanya nanti kita bisa berdiskusi jika tidak diit seimbang yang semua artinya yang Tuhan sediakan buat kita di dunia ini begitu lah ya kalau saya berprinsip sederhana itu sebetulnya sehat buat kita nanti saya akan jelaskan lebih detail soal itu di belakang ini jenis-jenis makanan lalu ada piramida gisi seimbang jadi kalau dulu jaman saya SD itu terkenal dengan istilah empat sehat lima sempurna nah sekarang paradigma itu tidak ada tapi dirubah menjadi gisi seimbang jadi artinya kebutuhan-kebutuhan makanan kita itu setiap individu sebetulnya berbeda seorang eksekutif yang mungkin sehari-hari dia diam di kantor dari jam sembilan sampai jam lima sore gitu ya itu akan berbeda kebutuhan gisinya dengan seorang kuli bangunan berbeda dengan seorang nelayan berbeda dengan seorang guru berbeda dengan seorang dokter gitu ya itu berbeda nah itu dinamakan dengan gisi seimbang sekarang ya dengan ada empat prinsip itu makanan itu harus beraneka ragam ya artinya harus berganti-ganti setiap hari tidak boleh monoton dengan satu jenis saja ya karena kalau cuma satu jenis artinya nutrisi-nutrisi yang tadi kita butuhkan itu tidak lengkap diterima oleh badan kita ya lalu ada pola hidup bersih pola hidup aktif dan berolahraga lalu memantau berat badan ya berat badan pun ini suatu topik yang menurut saya menarik kita bisa ngomong dua jam lebih untuk urusan berat badan ya nah ini pedoban-pedoban dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya Bapak Ibu boleh baca ini saya nggak bahas banyak karena ini saya selainnya banyak ada 40 mungkin ya tapi kurang lebihnya seperti ini begitu ya untuk gisi seimbang ini nah yang topik utama kita adalah ke masalah ini Bapak Ibu lemak dan minyak ya karena ini ada sehari-hari dalam kehidupan kita ya dengan segala pernak-pernik baik dan buruknya ya ada yang bilang menyebabkan kolesterol hipertensi cancer lalu diabetes lalu kelainan-kelainan di organ penyempitan pembuluh darah plak penyumbatan lalu obesitas ya ini hal-hal yang buruk mengenai lemak dan minyak ya nah sebetulnya minyak itu apa gitu jadi minyak itu adalah lemak ya dalam bentuk cair jadi oil is fed in a liquid state ya ini banyak dipakai untuk untuk makanan kita di di budaya dan peradaban kita sekarang kalau dahulu yang namanya deep fried Bapak Ibu itu tidak ada ya nah ini tentunya semua sudah paham ini makanan yang bisa diterima oleh semua kalangan ada yang terbayang-bayang dengan crunchy kulit-kulitnya gitu ya ada yang terbayang dengan juicy-nya nah ini adalah produk-produk kita yang mungkin 30, 40, 50 tahun yang lalu belum ada gitu ya nah tentang minyak artinya tentang cara menggoreng gitu ya kapan mulai dikenal kalau saya cari yang tercatat secara sejarah teknik menggoreng itu diawali di budaya Mesir kuno ya dengan menggunakan minyak saitun olive oil dan ini pun menarik karena dari sejarah para ahli menyelidiki jadi mereka melihat mumi mereka melihat kuburan-kuburan kuno dan mereka mencari penyebab-penyebab kematian dari mumi-mumi yang ditemukan itu ya ada juga yang gara-gara habit dari makanan mereka menunggu itu makanan-makanan yang yang apa yang menyebabkan obesitas gitu ya itu ternyata sudah ada sejak jaman Mesiris ini Bapak Ibu nah yang perlu kita ketahui lalu yang ingin saya Bapak Ibu aware jadi lebih lebih tahu adalah bahwa teknik memasak dengan minyak baik fried digoreng ditumis ataupun deep fried ya itu sebetulnya ada ada hitungannya ya jadi memasak dengan minyak itu bukan cuma sekedar menggoreng lalu matang lalu semuanya beres nah ini yang saya maksud dengan tema besar 4 sesi yang diberikan oleh Pak Jarot untuk saya adalah sudah sehatkah gaya hidup Anda ini sudah yakin Bapak Ibu kalau kita tahu minyak yang terbaik apa minyak kelapa murni katanya begitu ya dibandingkan minyak-minyak yang lain dibandingkan minyak kelapa sawit misalnya ya minyak-minyak kelapa murni itu lebih baik nah apakah betul bahwa itu begitu ya nah ada satu hal yang perlu diketahui bahwa cara memasak itu kita tahu harus tahu apa yang namanya smoke point ya jadi smoke point itu adalah batas maksimal suhu untuk memanaskan minyak nah ini yang saya perhatikan banyak orang tidak mengerti pola-pola ini jadi percuma memakai minyak yang mahal kalau kaedah-kaedah memasaknya salah ya tidak akan mendapatkan manfaat gitu ya minyak akan rusak jika sudah mencapai smoke point ya jadi artinya smoke point ini adalah suhu pemanasan yang menimbulkan asap dan menyebabkan minyak mengalami oksidasi kemudian merusak kualitas minyaknya nah jadi Bapak-Ibu perlu perlu ketahui bahwa memasak itu kita harus memperhatikan bahwa ada yang namanya smoke point jadi kalau misalnya memasak itu sudah banyak asapnya berarti minyaknya sudah rusak makanan yang kita masak pun nilai gisinya sudah jauh berkurang nah ini yang saya maksud bahwa yakin gak nih sudah memilih bahan-bahannya yang mahal yang dianggap berkualitas semuanya yang apa secara teori-teori di grup-grup kita itu sudah disarankan eh ternyata gara-gara suatu teknik yang kita gak mengerti itunya jadi rusak semua ya nah jadi minyak ini Bapak-Ibu saya gak ketemu grade-grade minyak ini dalam bahasa Indonesia ya saya gak sempat juga ini menerjemahkan tapi kurang lebih masing-masing minyak yang kita kenal itu punya smoke point yang berbeda-beda Bapak-Ibu ya jadi saya perhatikan olive oil yang dianggapnya sehat itu titik smoke pointnya itu rendah dibandingkan yang lain sedangkan penggorengan itu rata-rata sukunya di atas 190 derajat ya jadi kalau Bapak-Ibu memakai extra virgin olive oil ini kan lumayan mahal gitu ya dan kita tahu minyak saitun ini sehat tapi kalau dipakai menggoreng sampai ke titik smoke point di atas seperti ini itu tidak akan mendapatkan manfaat gitu ya jadi virgin olive oil ini sebaiknya hanya dipakai untuk dressing ya jadi waktu makanannya sudah matang sebetulnya baru di apa ya di di guyurkan sedikit gitu ya ke makanan nah yang titik smoke pointnya tinggi itu yang atas ini Bapak-Ibu jadi minyak almond vegetable oil tapi vegetable oil minyak sayur ini yang refined gitu ya sedangkan kalau canola lalu apa coconut oil juga sebetulnya tidak terlalu tinggi Bapak-Ibu jadi diperhatikan bahwa minyak kelapa yang sering kita pakai itu tidak ada di smoke point yang tinggi ya sedangkan kita tahu orang-orang memakai minyak apa tuh untuk untuk dipride makanan-makanan sehari-hari nah jelas saja ini suatu jawaban kenapa kok kita sudah merasa memakai bahan-bahan makanan yang kita anggap baik bahan bakunya tapi kok penyakitnya tidak minggat gitu ya mungkin perlu cek and re-check salah satunya adalah dari sini ya ketika minyak dipanaskan dengan suhu tinggi maka lemak yang ada di dalamnya akan teroksidasi ya jadi terpecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas ini free fatty acid ya kita sudah tahu semua ini menyebabkan masalah kesehatan nah ketika suhu melibihi smoke point gliserol akan berubah menjadi acrolane yang merupakan komponen asap yang menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan ya jadi kalau masakan ada yang sampai terbatuk-batuk gitu ya karena asapnya nah itu bukan karena aduh ini makanannya apa ya kalau saya di Bandung disebutnya nyegrak gitu ya masuk ke hidung gitu itu smoke point Bapak Ibu berarti sudah kelebihan ya nah ini juga gambaran yang lain ada perbedaan sedikit-sedikit kalau saya perhatikan tapi nggak banyak yang kelapa tetap dia smoke point-nya rendah ya jadi ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya nah asal lemak bebas akan berubah menjadi lemak trans yang jika masuk ke dalam tubuh akan mengendap di dinding pembuluh darah nah ini sebabnya kalau misalnya kita tahu bahwa oh kamu jangan banyak makan yang goreng-goreng ya gitu ya itu nggak bagus kenapa ya salah satunya adalah bukan karena semata-mata minyaknya tapi kita mengolah makanan tersebut menggoreng makanan tersebut melebihi smoke point-nya seingat terjadilah masalah dari minyak yang rusak dan akhirnya makanannya pun menjadi rusak gitu ya asap yang muncul dari pemanasan minyak menandakan bahwa telah terjadi penurunan sat gisi di dalam minyak maupun makanan yang dimasak di dalam minyak tersebut ya jadi bapak ibu perhatikan bahwa kalau misalnya kita memasak dan sampai banyak asap yang muncul itu smoke point sudah tercapai ya untuk minyak itu bahkan mungkin melebihi dan di saat seperti itu zat gisinya berkurang ya pemahaman ini yang menyebabkan kenapa di satu sisi ada protokol-protokol kesehatan yang dari tahun ke tahun kebutuhannya menjadi semakin tinggi bapak ibu sebagai satu-satu contoh misalnya omega 3 omega 3 sewaktu saya dulu 25 tahun yang lalu saya baru mulai praktek itu kebutuhan omega 3 dari dalam bentuk suplemen itu kurang lebih sekitar 200 miligram omega 3 dalam 20 tahun jadi artinya saya tahun 97-an lah mulai praktek sampai sekarang tahun 2024 kebutuhan omega 3 kita ini secara anjuran itu meningkat menjadi 1350 sampai 2000 miligram satu hari itu luar biasa ya kalau kita ngomong dari 200 miligram menjadi 2000 miligram itu terjadi 10 kali lipat dalam waktu hampir 25 tahun nah kalau saya convert kalau saya hitung ke makanan natural 2000 miligram omega 3 itu setara dengan 3 kilogram salmon artinya sesuatu hal yang menurut saya tidak masuk akal ya kalau kita membutuhkan gisi suplemen segitu tinggi dan kalau kita convert ke makanan natural itu 3 kilogram baru ngurusin omega 3 loh belum vitamin D vitamin A serat gitu ya mineral baru ngurusin omega 3 saja kita sudah harus makan salmon 3 kilo itu tidak masuk akal gitu ya nah kenapa ya kelihatannya dari sini salmonnya tetap bentuknya salmon yang kita masak dia matang kok tapi gisi di dalamnya sudah jauh berkurang gitu ya nanti di sesi-sesi selanjutnya saya akan menceritakan hal-hal yang bagaimana industri makanan itu merusak hidup kita tanpa kita sadari gitu ya nah ini apa asap itu jadi begitu ya jadi asap itu tanda bukan berarti bagus tapi kita harus berhati-hati bahwa smoke point dari minyak itu sudah tercapai ini juga sama Bapak Ibu ya jadi ini sih membandingkan minyak-minyak apa yang yang baiknya nah yang coconut Bapak Ibu boleh lihat ya minyak kelapa ini palm tuh kalau gak salah dia minyak kelapa sawit ya yang palm oil ini ya mohon dikoreksi di smoke point yang rendah semua Bapak Ibu jadi bisa dibayangkan kalau makanan-makanan kita memakai minyak ini lalu deep fry karena rata-rata pasti pakai minyak ini kalau industri makanan artinya restoran kafe rasanya susah pakai minyak-minyak yang di atas karena kosnya menjadi tinggi kecuali kalau dia memang membangun brand untuk makanan sehat gitu ya tapi memilih ini pun ada ada kesulitan ada kesulitan pakai minyak yang maha-maha ini pun ada kesulitan ya nanti kita lihat di belakang apa kesulitannya nah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan menggunakan minyak yang sudah teroksidasi akan meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif seperti jantung koroner diabetes mellitus dan obesitas gitu ya nah ini kambing hitam yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu tapi behind the scene-nya salah satu penyebabnya adalah gara-gara smoke point mungkin beberapa baru tahu sekarang gitu ya nah mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan baru bagaimana Bapak Ibu mengolah makanan ya nah ini mono-unsaturated fat itu minyak saitun minyak wijen minyak canola peanut butter cashew apukat biji wijen makanan berlabel tinggi oleh gitu ya nah kalau yang polyunsaturated fat itu biji bunga matahari biji labu minyak jagung minyak sunflower minyak kedelai pine nuts dan walnut gitu ya nah ini semua yang dianggap bagus gitu ya sebetulnya bagus ini dengan satu syarat sih sebetulnya kalau mereka tidak mengalami pemanasan gitu ini berlaku seperti ini ketika mengalami pemanasan mereka mengalami perubahan lebih jelek ya dan amat sangat jelek kalau sampai mencapai smoke point ya itu tantangan buat kita dengan budaya sekarang yang semuanya ada di goreng ya nah kalau saturated fat itu LDL naik ya jadi yang tidak sehat unsaturated fat itu membuat LDL kita jadi turun nah inilah yang dua jenis ini Bapak Ibu ya kalau unsaturated fat ketika adungan pemanasan berlebihan dia berubah menjadi saturated sehingga malah menyebabkan LDLnya naik nah itu yang sering Bapak Ibu perlu bijak sewaktu membaca kemasan di dalam minyak goreng non-kolesterol lalu yaitu mengandung lemak baik begitu ya itu syaratnya kalau tidak mengalami pemanasan ya ketika mengalami pemanasan itu tidak berlaku gitu ya nah sekarang tentang minyak sayur vegetable oil itu melepas release toxic chemical ya aldehit ya yang bisa menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit neurodegeneratif gitu ya jadi minyak yang diekstrak dari minyak jagung dari corn dari biji bunga matahari dari pinat dari canola dari soy beans dari safflower tadi ini ada ya Bapak Ibu di depan disini-sini ini ada nih safflower lalu corn canola canola kan sering ya di kita ada sering ada nah itu ternyata nggak sehat ya ketika vegetable oil dipanaskan akan melepaskan senyawa aldehida yang diduga dapat menyebabkan kanker dan penyakit siarah degeneratif seperti Alzheimer ya ini bukan kata saya Bapak Ibu semuanya ini saya dapat dari literatur dan jurnal ya nah ini salah satu yang saya kutip Prof. Martin Grutfeld ya dari The Montfort University beliau membuat statement bahwa makanan yang digoreng menggunakan minyak sayur atau vegetable oil di dalamnya mengandung senyawa aldehida yang 200 kali lebih toksik dari batas normal yang diizinkan WHO ya kalau ada yang mau protes sama Prof. Martin ini ya saya hanya mengutip beliau siapa tau Bapak Ibu ada yang agen minyak nanti marahnya sama saya nah bagaimana di Indonesia Indonesia juga punya standar Bapak Ibu ya standar nasional Indonesia untuk minyak goreng khususnya minyak sawit yang saya ya ingin Bapak Ibu perhatikan adalah nah ini nih angka peroksida ya jadi angka peroksida itu syaratnya maksimalnya satu yang diperbolehkan gitu ya kalau cemaran logam ini logam berat ini juga suatu tantangan di semua produk-produk tanaman ya jadi kalau kita pengguna herbal lalu makannya banyak sayur nah salah satu tantangan adalah penimbunan logam berat di dalam badan kita selain penimbunan asoksalat ya jadi orang-orang yang vegetarian itu harus hati-hati karena berpotensi besar untuk menderita batu ginjal ya karena oksalatnya tinggi dari sayuran-sayuran makanya yang saya bilang sudah sehat kah gaya hidupnya yakin gitu nah itu semua nanti kita akan akan diskusikan ya nah yang saya ingin perhatikan Bapak Ibu adalah angka peroksida ini ya disini syarat dari SNI adalah maksimal satu nah ada dua penelitian yang saya dapat jadinya ada penelitian penelitian ilmiah ceritanya untuk menilai kualitas makanan dan minyak goreng yang di apa di pinggir-pinggir itu loh di kaki lima yang pakai roda gitu ya nah ini diteliti ada diteliti ini di Indonesia nilai untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak atau lemak oksidasi polimerasi dan hidrolisis gitu ya ini yang diteliti ini jadi kandungan peroksida pada minyak goreng di perdagang makanan gorengan sepanjang jalan Prof. Dr. Supomo Umbulhajo Yogyakarta tahun 2012 ya jadi ternyata minyak goreng minyak goreng yang mereka pakai itu rata-rata dipakai lebih dari 4 kali menggoreng si minyak-minyak ini ya ada satu yang gak sampai 4 kali ya nah yang dilihat adalah kandungan peroksidanya ketika minyak dipakai menggoreng lebih dari 4 oh ada 2 maaf ya ada 2 ini ada 2 ada 2 minyak yang hanya kurang dari 4 kali dipakai menggoreng yang lainnya dari penelitian ini ini gak satu pedagang ya ini beberapa pedagang di area jalan ini gitu ya nah jadi mereka teliti mereka ambil minyak gorengnya lalu mereka cek kadar peroksidanya dan ternyata semuanya lebih dari 1 kecuali yang ini ya yang kurang dari 4 itu 0,442 saya ingatkan lagi Bapak Ibu tadi saya angka peroksida ini ya maksimal hanya boleh 1 artinya paling tinggi hanya boleh 1 itu dianggap memenuhi syarat 1 atau lebih itu sudah tidak memenuhi syarat nah ini ketika dipakai semuanya naik drastis gitu ya hanya satu yang aman baik semuanya tidak baik nah luar biasa ya Bapak Ibu bagaimana minyak goreng ini bisa mengganggu berpotensi mengganggu kesehatan kita ini penelitian yang lain di Semarang juga kurang lebih sama dengan menilai peroksidanya waktu sebelum dan sesudah dipakai berulang jadi dipakai lebih dari 1 kali nah peroksidanya sewaktu belum dipakai yang ini yang paling kiri ini yang belum dipakai Bapak Ibu ya ini keterangannya yang kanan yang ini adalah yang sebelum dipakai di bawah 1 sesuai dengan kriteria SNI gitu ya ketika dipakai sekali dia naik melebihi 1 dipakai kedua kali dia naik lagi dipakai ketiga kali dia naik lagi gitu ya jadi dari dari penelitian ini kita biasa simpulkan bahwa minyak goreng itu tidak boleh dipakai berkali-kali ya paling baik ya dipakainya cuma sekali itu aja naik tapi ini ada ada beda loh yang baik itu penelitian yang ini yang nilainya baik ini justru minyak goreng curah gitu ya gak tahu kenapa gak tidak dijelaskan kalau yang yang dalam kemasan-kemasan artinya yang yang bermerek itu begini nih nilainya gitu jadi mohon maaf nih mungkin isunya agak sedikit sensitif tapi kan saya gak bilang merek ya lebih begitu itu berdasarkan penelitian dari dari dua ini ya dari dua ini oh ini nih ini ya khas penelitian menunjukkan bahwa 28% perdagang menggunakan minyak bermerek sisanya berupa minyak curah gitu minyak yang dibeli secara curah memiliki rata peroksida 8,77 sedangkan yang bermerek 11,71 ya jadi malah setelah dipakai menggoreng itu yang bermerek itu peroksidanya malah jadi lebih tinggi sedangkan yang curah itu lebih rendah gitu ya tapi sama-sama tinggi secara angka peroksida gitu ya nah ini grafiknya jadi angka peroksida ini seiring waktu berapa kali menggoreng dia akan naik apa angkanya gitu ya sampai nanti di satu titik dia sudah gak bisa dinilai lagi gitu bapak ibu nah di saat itulah yang berbahaya karena kalau kita berpatokan pada peroksidanya saja bisa saja mungkin udah digoreng udah ini mohon maaf nih ini saya sih gak pernah menyaksikan langsung tapi dari obrolan-obrolan gitu ya misalnya ada satu pedagang dia itu katanya gak pernah diganti minyaknya paling hanya ditambah 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 kalau sudah kotor mereka memasukkan suatu saat supaya minyaknya jernih lagi nah itu nanti angka peroksidanya gak bisa diukur gitu kalau begitu bisa salah nah ini juga mungkin salah satu yang menyebabkan penelitiannya hasilnya ada yang seperti ini bapak ibu ya artinya ada yang ada yang kurang dari 4 ini hasilnya 0,42 tapi ini juga kurang dari 4 tapi hasilnya 3,38 ya mungkin itu gitu ya dari data ini nih jadi peroksidanya itu gak gak digoreng misalnya digoreng ngegoreng 2 kali 3 kali dia naik digoreng 10 kali dia lebih naik lagi dia pakai ngegoreng 30 kali lebih naik lagi ternyata enggak dia lebih akhirnya gak gak bisa dinilai gitu tapi secara warna dari minyak goreng itu lalu pembentukan form dia meningkat jadi artinya itu minyaknya jadi tambah kental berbusa berbuih lalu jadi menghitam gitu ya itunya sih gak bisa dibohongin gitu hanya yang yang agak kreatif lah ya dalam tanda kutip kreatif nakal gitu ya ingin cari untung besar mereka gak mau ganti minyaknya ya mereka memasukkan suatu saat supaya dia kelihatan jernih gitu nah yang pasti yang unsaturated fat yang artinya lemak baiknya dari tadinya tinggi kadarnya ketika minyak ini tidak dipanaskan lalu mulai dipanaskan itu signifikan dia turun tidak pernah bisa meninggi gitu ya jadi walaupun minyaknya minyak gorengnya jernih tapi karena di treatment itu anda kehilangan manfaat dari unsaturated fat ya malah mendapatkan bahan yang jelek dari free fatty acid ya ini ini yang jadi biang kero kita sakit gitu ya kenapa karena minyak yang baik ini malah turun gitu ya nah gimana kalau penelitian di luar negeri hasilnya kurang lebih mirip ya mereka bukan ngecek peroksida mereka agak berbeda tapi efek pemanasan yang berulang dari minyak goreng itu hasilnya kurang lebih sama ya jadi mereka ini kurang lebih menggoreng kentang selama 5 menit dengan suhu 180 derajat lalu minyaknya ini di cooling down sampai 70 derajat gitu ya lalu minyak yang sama itu dipakai lagi gitu ya lalu dipakai lagi jadi dari yang fresh lalu yang dipakai pertama menggoreng lalu 5 kali lalu 10 kali menggoreng gitu ya lalu mereka melihat kualitas dari minyak ini hasilnya senada ya jadi ini makin lama ngegorengnya diulang makin tinggi fatty acidnya gitu ya fatty acid yang nah ini nih fatty acidnya minyak jelek ya sama ya berarti menurut saya ya itu sesuatu hal yang valid sekali lagi palm oil minyak kelapa itu dia lebih tinggi angkanya ya karena memang smoke pointnya kan lebih rendah gitu ya harus hati-hati ya bapak ibu jadi mudah-mudahan paham kenapa kok sudah pakai minyak kelapa yang bagus yang murni kok tetap sakit nah mungkin ini smoke point ya atau memakai minyak yang diulang nah konklusi dari penelitian yang dari luar negeri ini bahwa dengan mengulang pemanasan dari minyaknya itu signifikan mengurangi apa nutrisi ya dari polyunsaturated fatty acidnya ya ini yang dianggap minyak baiknya kan nah kalau diulang nutrisi dari situ berkurang gitu dan yang meningkat adalah yang saturated gitu gitu ya pemanasan itu menyebabkan kerusakan secara biokimia ya dari penelitian ini mereka merekomendasikan bahwa minyak-minyak yang baik yang kayak PUFA dan low SFH ini saturated fatty acid harus memilih gitu ya harus dipilih minyaknya gitu dan penggorengan itu harus dilakukan di temperatur yang lebih rendah ya artinya kurangilah deep fried yang crunchy-crunchy itu menggoda gitu ya tapi ada bahaya mengancam di balik itu dan pemanasan kembali dari minyak ini jadi dipakai berulang-ulang sebaiknya dihindari ya jadi kesimpulannya sama ya baik di Indonesia maupun di luar negeri ini tuh di Hungaria kalau nggak salah nah di Hungaria ya nah kesimpulannya lemak itu adalah sumber energi tetapi di tinggi lemak terutama lemak jenuh dapat meningkatkan resiko kegemukan kencing manis penyakit jantung koronet tekanan darah tinggi dan kanker sebanyak apapun lemak tak jenuh ini lemak baik ya yang terkandung di dalam suatu jenis minyak tidak akan memberikan manfaat positif jika proses pemanasan dilakukan melebihi smoke point-nya atau minyak yang sama berulang-ulang dipakai sampai kadar peroksidasenya melebihi batas aman ya jadi ini suatu jawaban mungkin dari bapak ibu yang sudah merasa memilih bahan-bahan makanan dan pendukungnya yang baik tapi kok problemnya tetap ada nah mungkin ini salah satu yang perlu di cek ulang ya Pak Jarod masih ada waktu nggak saya ya ini sesi bonus jadi kalau misalnya kita ngomongin kolesterol digoreng atau apa bapak ibu tentu sudah tahu ya apa sih yang harus dicegah dengan supaya kolesterol yang sudah tinggi jadi turun atau yang tidak tinggi jangan jadi tinggi pakai banyak makan serat sayuran dan buah-buahan lalu memakan lemak-lemak yang baik dan good cooking oil ya tadi ini sudah ada walaupun kalau saya bilang kan disini sunflower harusnya nggak boleh corn juga ya tapi ini just nice to know gitu ya nah kalau misalnya sudah terlanjur biasanya apa sih orang-orang kerjakan biasanya gini ya kolesterol tinggi minum obat golongan statin ya supaya kadar kolesterolnya jadi turun ya mereknya banyak ini sih nggak berada di Indonesia ya karena saya nggak boleh bawa sponsor ini biasanya kita pakai statin milik kolesterol rendah dan kita merasa lega kita merasa aman tapi sebetulnya apakah betul begitu nah ini Bapak Ibu silahkan nanti simpulkan setelah beres ini ya si statin ini bisa menurunkan kolesterol jelas dong ya kita bayar karena memang efeknya untuk mendapatkan efek itu obat ini diteliti lalu punya nama patent apa ya Norfas Lipitor dan sebagainya lah ya pokoknya obat itu yang waktu awal launching itu mahal ya kenapa ya karena mereka meneliti memakan biaya jutaan dolar nah gimana dia bisa menurunkan kolesterol statin itu kerja di sini ya ini saya nggak singgung ya ini ini apa suatu pathway suatu mekanisme pembentukan dari apa tadi minyak-minyak yang kita pakai dari makanan-makanan dia akan jalurnya seperti ini nanti menjadi kolesterol gitu ya nah statin kerjanya di sini ya dia menghambat enzim ini sehingga HMG OA itu tidak bisa menjadi mevalonan gitu ya dan sehingga rantai ini terputus kolesterol tidak terbentuk otomatis kolesterol menjadi turun gitu tapi angkanya turun problem selesai nggak menurut saya nggak gitu ya kenapa karena ternyata kolesterol dibutuhkan oleh badan kita Bapak Ibu untuk apa karena dia untuk signal transduksi dari sel untuk proliferasi perkembangan dari sel tubuh kita kolesterol itu dibutuhkan supaya badan kita mempunyai respon imun terhadap inflamasi terhadap peradangan nah jadi ketika kolesterol ini kita cut kita potong dengan statin yang terjadi adalah efek ini akan menghilang gitu ya tapi di sisi lain ternyata penggunaan statin ini juga ada efek baik untuk apa untuk orang-orang yang punya cancer ya jadi ada suatu studi yang menyatakan orang-orang yang cancer minum statin itu punya efek-efek ini dari statin itu antiproliferatif itu jadi si sel kankernya tidak berkembang terus lebih sensitif terhadap radioterapi dan kemoterapi lalu terjadi mekanisme apopotosis atau apa kematian dari sel kansernya lalu terjadi imunitas yang meningkat lalu ada efek anti-radang lalu mitochondrial dysfunction ya itu efek dari statin nah cuma pertanyaannya apakah kita harus menunggu begitu dengan resiko-resiko yang lain dari kolesterol nah kolesterol ini ketika direndahkan ada efek lain ya ini mudah-mudahan bisa dimengerti kolesterol itu adalah bahan baku untuk hormon ya dua ini nih steroid dan oksisterol jadi untuk membuat hormon badan kita membutuhkan bahan baku berupa kolesterol sehingga ketika seseorang minum statin kolesterolnya rendah itu menyebabkan produksi hormonnya menjadi berkurang dia drop gak heran kalau orang yang sudah minum statin lama pasti kalau laki-laki kualitas ereksinya berkurang ya dan kalau wanita pasti libidonya akan berkurang karena hormonnya itu terganggu pembentukan hormonnya terganggu apalagi vitamin D-nya pasti rendah ya karena dia akan memotong jalur dehidroksi vitamin D3 ya seperti Bapak Ibu tadi saya terangkan di depan vitamin itu harus dari luar badan kita tidak bisa membentuk hanya vitamin D yang badan kita bisa membentuk bagaimana cara pembentukan vitamin D ultraviolet dari matahari harus bertemu dengan kulit kita jadi harus ada radiasi paparan ultraviolet B terhadap kulit kita yang mengandung 7 dehidroksi kolesterol itu namanya itu ya jadi dari komponen kolesterol namanya 7 dehidroksi kolesterol itu biasanya ada di permukaan kulit gitu ketika dia kena ultraviolet B dia akan membentuk menjadi D3 yang selama ini kita tahu dalam bentuk suplemen D3 di badan kita itu tidak aktif Bapak Ibu dia belum bisa dipakai tapi dia akan D3 ini akan ditransportasikan ke dalam liver kita akan dirubah menjadi D25 OH dehidroksi vitamin D3 nah dari D25 OH itu vitamin D baru bisa dipakai separoh setelah itu dia akan dibawa lagi dari liver ditransportasikan ke ginjal dari ginjal dia akan dibentuk menjadi 1,25 di hidroksi vitamin D3 nah ketika dibentuk menjadi 1,25 OH gitu ya itu adalah bentuk hormon nah jadi vitamin D itu adalah hormon jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ketika seseorang minum statin mengandalkan statin dalam jangka panjang mereka hanya menghibur diri untuk mengurangi nilai-nilai kolesterolnya karena ditahan oleh obat jelas pasti turun gitu ya tapi konsekuensinya adalah hormonnya pasti babak belur ya itu pasti babak belur otot jantungnya itu pasti akan melemah komplikasi berikutnya adalah gagal jantung ya itu adalah penggunaan statin jadi ini yang saya bilang dari disclaimer depan banyak pilihan untuk kita ya mau pakai jalur ini untuk menurunin kolesterol kolesterolnya turun pilihannya hormon kita acak-acakan ngacok nah ini salah satu jalur hormon kolesterol ini adalah bahan baku untuk membentuk hormon steroid ya pregnenolon progesteron pregnenolon progesteron DHEA dia untuk menjadi ketestosteron DHEA dia untuk menjadi estradiol ini semua tidak akan terbentuk kalau kolesterol kita rendah ya makanya kenapa untuk wanita minum statin pasti libidonya rendah untuk laki-laki pasti kualitas ereksinya akan berkurang belum ditambah yang lain belum tambah yang lain pembesaran prostat lebih cepat lalu kanker prostat itu sudah mengancam karena hormon ini jadi tidak seimbang gitu ya lalu kortisol juga terganggu jadi ini semua adalah steroid hormon ini kolesterol kolesterol the mother of all hormones nah jadi pilihannya adalah apakah kolesterol kita harus tinggi apa rendah ya kita tahu HDL adalah kolesterol baik dan kita happy kalau kolesterol HDLnya itu tinggi tapi penelitian terbaru menyatakan HDL di atas 80 orangnya cenderung akan mudah terkena Alzheimer atau demensia jadi pusingkan ya itulah perkembangan ilmu pengetahuan nah lalu ada lagi bahwa vitamin A dibutuhkan untuk konversi ini semua gitu ya jadi nutrisi nutrian itu walaupun jumlahnya kecil-kecil butuh nah vitamin A ini juga ada rumusnya lagi vitamin A ini harus harus apa bersinergi dan harus ada yang lain-lain gitu ya tapi saya gak tayangkan disini supaya gak kelamaan nah lalu trans fat yang dari minyak-minyak tadi ya kalau ngegoreng terlalu panas kelamaan dia menghambat juga enzim-enzim yang mengkonversi kolesterol menjadi hormon-hormon ini ini semua hormon Bapak Ibu ya jadi kolesterol itu ini-ini langsung membentuk udah langsung hormon nih regnenolon progesteron ini hormon dari progesteron dia akan menjadi corticosteron lalu akan jadi kortisol ya kalau seseorang kortisolnya rendah itu biasanya kalau bangun tidur itu badannya karacanya masih remek gitu kalau dihitung jumlah jam jumlah jam tidur kayaknya saya tidur udah 7-8 jam tapi bangun pagi tuh kayaknya susah banget gitu ya kayak seperti yang yang gak cukup tidur gitu terus nanti pagi-pagi jam 8 siang-siang jam 12 jam 1 itu teler ngantuk-ngantuk gitu jam 4 juga gak mulai ngantuk lagi karena siklus kortisol ini fluktuatif ya paling tinggi pagi-pagi 2 jam setelah bangun tidur lalu jam dia akan turun lalu jam 12 siang dia akan naik lagi kurva kortisol itu ya lalu dia akan turun lagi terus akan naik lagi sekitar jam 4 sore nah jadi kalau bapak ibu ada yang punya kebiasaan saya itu harus minum kopi kalau minum kopi pasti saya gak bisa kerja teler rasanya nah cek jangan-jangan kortisol anda rendah gitu nah ini yang saya jelaskan tadi kenapa saya jarang komen saya mau cerita filosofi makanan sehat ini mungkin 5 menit beres filosofi makanan sehat dalam sudut pandang tradisional Chinese medicine ini adalah salah satu hal yang juga saya pelajari bapak ibu filosofinya agak berbeda kalau yang tadi di depan kita ngomong karbohidrat protein lemak lalu vitamin mineral mineral itu kan selenium zinc magnesium copper chromium dan lain-lain itu semua masuk ke dalam golongan mineral nah dalam sudut pandang Chinese medicine atau saya singkat TCM ada ya tradisional Chinese medicine TCM itu tidak melihat itu bapak ibu tidak melihat vitamin mereka tidak melihat vitamin karena ilmu ini adalah lebih tua daripada ilmu western dari kedokteran barat ya secara sejarah ini lebih tua sehingga waktu zaman dulu pun barat pun belum kenal vitamin itu bertahap kenal vitamin-vitamin yang dari Chinese medicine ini lebih gak kenal lagi jadi mereka melihatnya itu secara lima unsur ya saya gak bahas ini ya tapi pokoknya mereka melihat segala sesuatu seperti menggolongkan semuanya itu menjadi lima golongan besar ya elemen kayu api tanah logam dan air sama sesuai dengan zaman itu gak ada tidak ada pengetahuan yang seperti sekarang yang sampai ke biologi sel dan lain-lain mereka hanya melihat unsur-unsur di alam melihat api matahari pohon angin air tanah mereka hanya melihat itu ya melihat itu dan menjadi filosofi besar untuk semua yang berbau-bau Chinese metafisik ada lima unsur baik yang untuk unsur-unsur kesehatan kakuntur herbal tuena tai chi cipung itu yang kesehatan feng shui yang untuk melihat lokasi-lokasi tempat lalu untuk destiny kayak pace cewe tosu dan lain-lain itu semua unsurnya ini bapak ibu nah makanan pun mereka memakai patokan ini seperti ini jadi makanan itu tidak dibagi dengan dasar-dasar vitamin oh makan buah A supaya vitamin C-nya tinggi makan brokoli gitu ya supaya dapat sulfur mereka gak gak tahu itu mereka hanya membagi makanan menjadi temperatur energi ya yin dan yang jadi ada makanan yang sifatnya dingin ada makanan yang sifatnya sejuk ada makanan yang sifatnya netral ada makanan yang sifatnya hangat ada makanan yang sifatnya panas ini sifat makanan bukan berdasarkan misalnya oh kalau makan nasi putih panas sama nasi putih dingin bukan bukan ya tapi sifat makanannya mau dia dikukus mau dia dimakannya hangat mau dia dimakannya dingin tapi sifat energi dari makanan ya jadi dingin sejuk netral hangat dan panas salah beberapa contoh makanannya seperti ini itu ya lalu mereka membagi juga menjadi rasa ya ada makanan-makanan yang ada rasanya lebih ke asam pahit pahit manis lalu panjen atau spicy gitu ya agak-agak pedes dan agak asin nah bapak ibu perhatikan apalagi yang pernah makan herbal-herbal coba perhatikan nanti ada herbal yang rasanya cenderung agak tawar ke arah manis ada herbal yang cenderung harus pahit ada herbal yang cenderung rasanya itu asam gitu ya agak-agak pedes-pedes gitu ya di lidah itu kayak ada sodanya gitu ya atau agak-agak asam nah mereka seperti itu menggolongkan memilih makanan-makanan begitu dan biasanya dengan pesan-pesan saya pun kalau ke klien-klien kalau minum saya berikan herbal ini harus diminum sesuai dengan aslinya jadi misalnya gak suka baunya gak suka rasanya pokoknya harus ditelan seperti itu setelah itu nanti gak suka lalu boleh apa ngemut permen atau minum madu itu boleh tapi tidak boleh digabung kenapa karena rasa dalam prinsip Chinese Medicine itu akan membuka meridian-meridian Anda secara energi gitu ya nah ini yang makanya saya bingung kalau mau menerangkan ini di grup pakai tulisan susah gitu ya nah terus juga dengan rasa tadi sudah ya asam pahit manis pedas dan asin ya nah ini pun menjadi menjadi suatu tanda kalau Bapak Ibu punya punya bisnis restoran lalu meng-hire chef koki atau punya restoran ke langganan lalu kenapa ya kok makanannya hari ini tuh semuanya asin gitu ya berapa kali kok jadi asin nah itu bukan salah mungkin bukan salah dari bumbu-bumbu dan bahan tapi yang masaknya mengalami perubahan secara meridiannya sehingga rasa dia terhadap rasa-rasa ini menjadi berubah buat kita yang normal-normal keadaannya segitu tuh udah cukup rasa asinnya misalnya nah buat dia perlu dicoba kok kayaknya ini hambar ya dia tambahkan kenapa kelihatannya karena dia ada gangguan di meridian ginjal dan kandung kemi nah gitu ya jadi kalau pakai Chinese Medicine Bapak Ibu tanya sama saya nanti akan begini tapi saya biasanya combine barat dengan timur sih kalau konsultasi ya nah terus bisa dengan apa dengan warna ya jadi yang tadi ini dalam kaitan kedokteran barat juga kalau ini sih sudah semuanya sudah paham bahwa sayuran makanan kita harus seperti pelangi harus ada warna-warna hijau merah kuning putih dan ungu gitu ya atau hitam nah ini ini menunjukkan variasi-variasi dari makanan kita harus bervariasi setiap kali kita makan ada pakar yang menyatakan sayuran itu baru lengkap secara nutrisi kalau kita bisa makan 40 macam sayuran berganti-ganti dalam satu minggu 40 macam gitu ya nah ini juga bisa berdasarkan seasonal waktu musim semi lalu summer musim gugur dan waktu musim dingin bagaimana di Indonesia yang musimnya cuma dua kita tidak lihat ini dari segi musim tapi kita lihat ini dari segi waktu karena ini juga diperkecil dari segi waktu tapi kita gak bahas itu ya nah ini sih sudah tahu ya makanan-makanan yang harus dihindari itu apa ya lalu jenis-jenis Chinese Medicine memperhatikan ini semua karena energinya juga berbeda jadi ada makanan ada yang direbus ada yang di steam ada yang di stew lalu ada yang di apa tumis still frying lalu ada di baking lalu grilling Chinese Medicine tidak mengenal deep fried ya secara prinsip dia tidak mengenal deep fried nah ini apakah melihat ini masih tampak seksi setelah presentasi saya dah terima terima kasih Pak Jarod mudah-mudahan tepat waktu oke terima kasih Pak Gunardi Widarsa ya teman-teman itu tadi presentasinya dan kita akan sekarang masuk di tanya jawab ya memang kalau bicara DCM ya kita pernah juga sampai 5 atau 6 sesi waktu itu dengan Pak Michael Sungiardi tapi penekan penekannya pada akupunkturnya tapi juga dimulai dengan sejarah TCM dulosofi TCM dengan gambar-gambarnya yang kalau masuknya ke titik akupunktur dan limpatik untuk kesembuhan waduh kayak teman-teman kita lihat sih gambar Pak Michael Sungiardi lebih jelimet ya karena sampai jalur-jalur melodiannya titik-titik akupunkturnya karena emang mengarahnya pada kesembuhan lewat koyok jadi lewat akupunktur modern tempel koyok dimana waduh jelasinya makanya juga kemarin sampai 5-6 sesi tapi kita memang harus belajar ya teman-teman saya termasuk penggemar funksional medicine menggabung barat dan timur kalau kita coba dengan tubuh kita kalau ternyata cocok karena emang ya lebih kalau saya dengan demikian obat kimia itu sangat-sangat sangat-sangat rendah ya kalau misalnya saya sendiri diabetes saya mulai sekarang menggunakan bukan kalau kayak metformin glimeperid kan nama kimia tapi kalau kromium kan sama dengan natrium kalsium itu nama mineral lalu lakoverin adalah ekstrak dari susu jadi saya mulai sekarang mulai melepas yang kimia mengganti dengan suplemen kalau suplemen kan namanya tambahan ketika HbA1-nya bagus ya bisa dilepas atau dikurangi atau kalau saya saya beli alat QRMA dua minggu sekali saya bisa ngetes wah vitamin C kok kurang nih saya cari makanan yang ada vitamin C-nya lho kok ininya apa namanya tubuh saya kok asam menurut TCM saya olah nafas aja kenceng-kenceng tetap lebih rajin hebat loh langsung udah hijau udah merah cukup lama jadi bukan PH tapi menurut TCM jadi saya mulai mempraktekan juga teman-teman oke ini malah ada pertanyaan ada dua pertanyaan saya akan baca aja apa adanya dari Ibu Deborah kolesterol total 297 kolesterol LDL 201 hipertoriut hipertiroid apakah harus minum statin atau bisa tanpa obat ini tadi sempat dijelaskan mengenai kolesterol ini memang sekarang setahu saya batas kolesterol pun mulai mulai berubah ya Pak Dokter silahkan Pak Dokter nah ini saya dari sudut pandang funksional medisin jadi Ibu itu ada hipotiroid artinya metabolisme badan Ibu itu rendah saya pribadi tidak akan buru-buru menggunakan obat statin itu karena saya harus lihat dulu apakah Ibu itu termasuk obesitas enggak BMI-nya berapa lalu rasio antara lemak dengan ototnya berapa karena harusnya lihatnya itu bukan lihat berat badan Udebora umumnya orang-orang ekspotiroid itu agak gemuk nah kalau seandainya sudah ada risiko ada obesitas ada hiperlipidemi atau kolesterolnya tinggi itu sudah ada dua komorbit ya kalau ada dua lagi yang paling umum yaitu kencing manis dan obesitas kok saya jadi lupa satu lagi itu disebutnya deadly quartet jadi ada empat komorbit yang menimbulkan angka kematian tinggi dan mereka saling berhubungan jadi kalau menurut saya yang perlu Ibu Debora kerjakan adalah memperbaiki fungsi tiroidnya karena dengan fungsi tiroid yang membaik itu otomatis metabolisme lemaknya akan baik hanya yang jadi masalah itu agak sedikit rumit karena hipotiroid nanti berurusan juga dengan fungsi liver liver kita fungsinya sangat luar biasa ada ribuan pathway yang ada di situ gitu ya jadi liver kita itu betul-betul organ detox yang terbesar di tubuh kita seorang-seorang tanpa liver itu tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari tiga bulan gitu ya dan itu banyak sekali metabolisme di sana tadi kan saya sudah jelaskan satu bu vitamin D itu butuh liver tiroid itu butuh fungsi liver yang baik gitu nah yang perlu dicari adalah kenapa kok ibu bisa masuk ke hipotiroid gitu nah jadi kalau LDL-nya kalau ibu ingin ngetreat angkanya boleh boleh tapi kalau saya biasanya karena kolesterol itu dihubungkan dengan resiko jantung dan stroke saya melihat marker yang lain umumnya saya akan mengusulkan marker inflamasi HSCRP homocysteine apolipoprotein A gitu ya dan saya tidak takut dengan nilai LDL ibu yang segitu tapi yang harus dicek adalah nantinya adalah small dance LDL kalau small dance LDL ibu bermasalah baru kita agresif terapi kalau LDL saja gak apa-apa bu karena angka LDL ini sekarang juga perdebatan apakah angka segitu tuh masih angka patokan standar itu apakah memang masih bisa dipakai atau tidak gitu ya kalau lebih begitu ya bu mudah-mudahan gak tambah bingung ya mungkin saya tambah nibrung disini jadi boleh silahkan pak ini bapak bundabora ya suka sama pak pak bunadi ya istri saya juga kolesterolnya tinggi ya begini 250 gitu ya LDLnya 280 karena emang juga mertua saya begitu saya itu sekeluarga sekeluarga besar begitu tapi sudah beberapa tahun ini hampir 5 tahun gak sih hampir 9-8 7-8 tahun lebih ini waktu itu saya kenalnya dokter Sintia di Kebon Jeruk yang juga melarang untuk minum statin karena saya juga ingat bener gitu ya wah itu nanti ibu malah jadi frigit dingin seksual tuh nanti kasihan pak jarot apa pembuluh darahnya bisa kaku aduh ya seperti persis yang bapak jelaskan tadi jadi lebih baik dengan cara yang lain ya terutama pertama emang ganti pola makan ya makanan yang mengandung kolesterol-kolesterol jahat seperti gorengan cumi ya itu ya dikurangin terus menaikkan yang makanan yang lemak baik ya VCO kalau olive tree untuk salad omega 3 dan kalau makan telor betul-betul hanya 3 perempat mateng ya memang kalau gak pakai obat itu tentu turunnya pelan-pelan dan waktu itu saya ingat bener disarankan sama dokter Sintia itu berjemur nah sekarang ini membaik polesterolnya dan tanpa obat jadi statinnya dulu karena memang mertua saya itu tinggal di rumah saya 6 tahun ya dan saya belum mengenal cara-cara begini ya mertua sebenarnya udah mulai sih waktu dibantu dengan terapi oson dan berjemur sehingga ketika berapa tahun yang lalu mertua saya dipanggil Tuhan itu warisan obatnya itu masih banyak saya pikir yaudahlah diminumlah cocok gitu kan sekarang stop lagi enggak lagi dan bisa jadi ya dengan pola gaya hidup ya namanya gaya hidup itu ya dari olah nafas sekarang sehari sehari dua kali pagi malam pagi malam kita olah nafas dan ajaib tubuhnya alkali tanpa minum air alkali terus perbaikan makan yang dibetulin gitu ya ya semuanya bergerak ke arah yang baik bahkan hemoglobin yang hanya 8-9 sekarang sudah 12-14 jadi itu memang metabolisme yang diperbaiki ya oke itu tambahan dari saya mungkin malah saya mau tunggu lagi pertanyaannya mulai muncul saya baca pertanyaannya aja yang pertanyaan juga seputar kolesterol malah tiga-tiganya nih dari ada TS singkatan atau bapak atau ibu HDL saya 82 ini rendah makanan apa yang bikin HDL saya bisa setinggi itu oh HDL bukan LDL ya HDLnya 82 makanan apa yang limfosit saya 44 apa penyebabnya dan apa efeknya kalau bacanya cuma segitu susah ngomong ya LDLnya berapa jatatannya berapa gitu ya nah tapi HDL tinggi saya nggak tahu nih mungkin nanti saya akan 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 japri sama Pak Jarot apakah pernah ada yang bahas tentang kolesterol nggak jadi HDL LDL itu kenapa kok di badan kita bisa ada terus itu karena badan kita memang menghasilkan Bapak Ibu ya tidak semua kolesterol itu dari makanan sebetulnya itu akan terjadi convert jadi artinya fungsi fungsi liver fungsi hati kita itu sangat krusial jadi HDL LDL VLDL triglycerid itu itu akan akan memainkan perannya di liver jadi ini ada transportasi waktu badan kita butuh dia akan keluar badan kita sudah tidak butuh dia akan dikebalikan lagi ke liver makanya kenapa kalau orang-orang yang kebanyakan karbohidrat sederhana gula-gula itu terjadi fatty liver fatty liver penyebabnya bukan karena kolesterol tinggi itu jarang tapi penyebab fatty liver itu adalah triglycerid yang tinggi itu penyebab fatty liver nah jadi HDL tinggi ini harus diterjemahkan kepada Bapak Ibu TS ini ya tapi secara penelitian bahwa HDL di atas 80 itu sekarang kita sudah nggak bilang wah bagus nih karena HDL sebagai lemak baiknya kamu tinggi misalnya gitu ada hal lain ternyata resiko untuk demensia menjadi lebih besar nah kalau melihat begini perlu lihat lebih detail Bapak Ibu saya nggak bisa jawab ini harus diapakan karena nggak tahu masalahnya ada di mana apakah dari livernya yang kurang bagus berarti mungkin bisa cari makanan-makanan yang untuk detox liver atau bisa tanya Pak Jarot nih karena saya kurang familiar dengan ini punya nggak di apotek PHS yang bisa detox liver tapi yang saya ingat yang dari kalau dari KK itu yang itu tuh yang ganggang hijau itu apa ya super green food super green food nah itu itu bisa membantu fungsi liver itu ya nah limfosit 44 saya sih berpikirnya ke inflamasi nah cuman dari mana apa penyebabnya itu yang perlu dicek artinya hanya dengan dua angka ini saya paham Bapak Ibu semua bertanya tuh karena ketika ngecek lab Anda semua berpatokan pokoknya lihat yang out of range kan yang keluar dari angka terlalu rendah atau terlalu tinggi sebetulnya membaca lab bukan begitu Bapak Ibu membaca lab itu seperti kita membaca surat cinta dari pembukaan sampai penutupan gitu jadi hematologi lengkap itu saya harus lihat gitu karena nanti disitu bisa diterjemahkan dan mohon maaf nih mohon maaf ya umumnya kalau misalnya ngeceknya mandiri itu saya gak bisa baca detail karena kalau misalnya ada paket dari lab lab itu paket berdasarkan demand kebanyakan orang ngeceknya senangnya apa sih yang banyak dicek nah mereka akan promosi disitu sedangkan kalau saya harus merangkai harus merangkai level kesehatan Bapak Ibu itu ada di mana gitu jadi nanti apa hasil lab Pak Jarot misalnya kalau kalau tanya apa yang harus dicek mungkin beda dengan Bu Jarot gitu gak persis sama gitu dan cara membacanya bukan sesederhana pokoknya kalau yang normal itu berarti bagus normal dan kalau yang out of range terlalu rendah atau terlalu tinggi itu pasti jelek bukan bacanya bukan seperti itu kalau lab itu apalagi kalau hormon ya kalau hormon bacanya tidak seperti itu dan itu harus dibaca seperti kita membaca satu persatu dengan runut jadi kalau dengan dua tadi saya cuma tahu oh ini semua out of range tapi harus dijawab kenapa dan bagaimana tata laksananya gak bisa jawab saya gak paham harus kemana kecuali kalau tujuan Bapak Ibu adalah saya mau turun itu yaudah minum statin aja pasti turun tapi kan yang saya mau kan kolesterolnya turun seperti Pak Jarot nih kolesterolnya baik kualitas hormonnya terjaga gitu ya gak sampai gagal jantung karena kebanyakan statin lalu gak sampai ada gangguan hormon mengganggu libido nanti ketemunya orang-orang yang gini kalau ngobrol biasanya kalau arisan apa gitu Pak Jarot kalau udah kita udah nikah 25 tahun seks itu udah gak bukan tujuan lah padahal buat saya kalau nanya bagaimana kualitas seksual itu tuh untuk menilai kualitas hormon gitu sama dengan kalau saya tanya bagaimana kualitas ereksinya itu untuk saya mengetahui kurang lebih ke depannya pembuluh darahnya bagus atau tidak hormonnya bagus atau tidak jadi Bapak Ibu perlu tahu ya kalau misalnya sekarang ibu-ibu nih yang suami-suaminya ereksinya kurang jangan berkirinya gini ya memang sudah tua memang begitu semuanya ya memang karena semuanya salah kaprah tapi ketika seorang laki-laki kualitas ereksinya berubah menurun maksud saya ya artinya kualitas pembuluh darah di penisnya itu pasti berkurang ada sumbatan ada gangguan karena yang kalau ada gangguan pembuluh darah yang terkena dulu pasti pembuluh darah kecil dulu bisa di penis bisa di telinga nanti berdenging tinitus nanti bisa bergemuruh atau di mata tiba-tiba kayak ada spot hitam gitu ya karena ada bagian dari retina yang gak kebagian pembuluh darah nutrisi karena pembuluh darahnya pecah misalnya dalam level kapiler itu kan kecil-kecil Bapak Ibu nah kalau di pembuluh darah yang kecil dalam hal ini penis sudah ada gangguan saya bisa prediksi dalam 10-15 tahun ke depan akan ada gangguan di pembuluh darah besar jantung dan otak gitu jadi jangan berpikir bahwa wah saya mau ngomong-ngomong tentang kualitas ereksi malu ini tentang impoten apa bukan kita sudah gak mikir itu 10-15 tahun lalu begitu sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan kita gak berpikirnya disitu gitu ya iya oke makasih jadi maksudnya terkait ya kalau saya saat ini umurnya udah 61 tahun lewat ya tapi ya saya belak-belakan kalau bicara seks ya paling tidak seminggu dua kali masih masih bagus itu perlu ditiru Bapak Ibu tips sehatnya saya 61 tahun istri 59 dan ini tadi saya baru mendarat dari Makassar dan besok waktu saya udah ke Malang minggu malam saya balik ke Jakarta lagi itu pun saya minggu lalu saya disyantar jadi saya ambil kayak tiga di rumah tuh sehari-dua hari terbang lagi sehari-dua hari terbang lagi jadwalnya padat sekali ya dan pergi kayak misalnya ke Malang itu ya hari Sabtu langsung ngisi dua sesi minggunya tiga sesi jadi padat tapi ya stamina-nya ya begini-begini aja seger-seger aja gak ada patung gak ada pilak gak ada influenza gak ada ya kita makanya saya berbagi mengajarkan pola hidup sehat kaya hidup sehat karena saya punya saya menjalani begini tuh udah lama ya saya dari tahun 82 itu belum pernah masuk rumah sakit tapi saya mulai betul-betul serius itu tahun 2009 ya teman-teman waktu saya kena diabetes dengan gula 400-500 kalau HbA1c11 nah saya mulai kejar itu dokter Tan Sutien Elizabeth Subrata Apawawo Runtu saya mulai kombinasi barat dan timur bahkan akhirnya kejar olah nafas akhirnya dalam setahun gak cepat juga ya lepas obat bisa lepas insulin tapi 2019 kan saya 2017 lah mulai milenial kills everything platform permunculan bisnis saya hancur 2019 saya rugi 260 miliar itu pun sisa utang karena akan bank ada kasih kita batas boleh minus sampai 18 akhirnya ya minus itulah jadi utang 18 nah saat itulah hormon saya pikiran saya kacau perasaan saya kacau tidur saya kacau hormon saya kacau gula saya kacau lagi dan obat gak nyanda obat kayak gak bisa menurunkan olahraga juga gak turun akhirnya ya hati dan pikiran karena hati pikiran itu kan larinya ke hormon akhirnya ya dengan meditasi dengan orang apalaupun banyak juga yang bilang wah nih Pak Jarum nih kok belajar meditasi sesat disesat-sesatkan juga dianggap dianggap aliran sesat apalagi kayak funksional medicine TCM waduh nih Pak Jarum belajar sesat tapi saya tahu diri saya Tuhan tahu saya saya tahu Tuhan dan semuanya adalah ilmiah maka sekarang udah mulai makin terang benderang dalam arti ya semuanya logis semuanya ilmiah ada ilmunya ya tidak ada berhubungan dengan plene atau mistis tapi frekuensi dan sebagainya ya oke balik lagi ke pertanyaannya jadi sebenarnya kalau kita mau merunut nanti pasti bisa sih kesembuhan itu ada oke ini ada dua pertanyaan yang satu soal oke nanti akan di bagian terakhir kita berikan informasi mengenai alamat dan tempat konsultasi Pak Dr. Gunadi Widarsa ya Januari kolesterol saya 205 saya sudah mengurangi sangat dramatis gula, tepung tidak makan minyak kecuali saitun dingin di salat agak heran kolesterol tetap 205 ini Januari Februari, Maret oh udah Januari, Februari, Maret dalam berdua setengah bulan HDL dan LDL bagus apa yang harus saya tambah di menu selain kapsul omega 3 dan buah sayur yang akhirnya saat saya MRI sudah mulai ada penyumbatan pembuluh darah di otak dengan kolesterol segitu sedang berjuang sedang berjuang latihan olah nafas berarti kalau menurut saya harus dicek selain itu adalah marker inflamasi bu kalau kolesterolnya menurut saya tidak terlalu mengkhawatirkan marker inflamasi harus dicek lalu profil hormon harus dicek juga kalau omega 3 mungkin kita perlu saya harus terangkan itu karena omega 3 itu memilihnya ternyata tidak mudah omega 3 ada ethyl ester dan triglycerid tapi ini saya bahas singkat aja nah yang suka salah itu total total fish oil total fish oil itu tidak berperan jadi bisanya gini total fish oil 2000 mg tapi ada total fish oil 1250 mg ini nyata ya ini contoh nyata yang kita butuhkan dari omega 3 adalah bahan aktifnya yaitu EPA dan DHA saya singkatannya EICO PENTA HEXA apa gitu lah pokoknya EPA dan DHA EPA itu untuk pembuluh darah jantung dan pembuluh darah secara umum DHA itu untuk otak gitu ya nah jadi kalau kaitannya dengan dengan jantung berarti EPA yang harus lebih tinggi itu yang tadi saya cerita omega 3 total tapi bukan fish oilnya nah banyak yang EPA nya cuman 180 mg untuk 1 kapsul ternyata total total fish oilnya 1000 jadi kalau misalnya dihitung anggaplah EPA 180 mg DHA DHA biasanya lebih rendah Bapak Ibu anggap aja 180 EPA 120 DHA jadi total 300 mg kalau misalnya total fish oilnya itu 2000 berarti 1700 mg itu minyak biasa nah ini yang menjawab kenapa orang minum omega 3 kolesterolnya malah jadi naik gitu itu agak susah saya secara pribadi sudah berbicara dengan klien saya yang kebetulan pejabat dari pemerintahan lah yang pegang di Bepom pegang dimana saya bilang kenapa kamu kok gak memudahkan gitu ya supaya kita bisa dapet suplemen atau nutrisi itu yang memang berkualitas gitu kalau gak diatur seperti itu ya kalau yang namanya farmasi pasti semuanya cari profit gitu sedangkan saya sebagai dokter kan berkewajiban mengobati kalau protokolnya Pak Jarot EPA harus 1350 sampai 2000 di pasaran cuma 200 mg 400 mg masa sekali minum harus 20 kaps gitu lah dan kalau tambahan fish oilnya kebanyakan dia jadi bergram-gram minyak ikan gitu bukan EPA dan DHA itu yang menyebabkan kenapa nanti kolesterolnya jadi tinggi ya walaupun sudah minum omega 3 ya ini sih mungkin harus pelajaran kelas kecil Pak karena sensitif tentang merek gitu gak bisa di sesi yang direkam nanti saya diselan dan teman-teman nanti dengan Pak Gunardy akan ada 4-5 sesi ya jadi emang akan berlanjut nah ini pas ngomongi EPA DHA kemudian di meja saya ada ya saya pakai EPA DHA kalau Anda bisa membaca ya tapi saya tunjukkan aja nanti kan bisa direkam ya nah ini memang terus terang di apotek PHS ya nah ini 500 ml minyaknya hanya 500 ml kebanyakan itu 1000 ml bahkan lebih sampai 1500 itu juga bermasalah nanti anak-anak atau bapakan orang tua pun nalannya susah karena gede nah ini cuma 500 ml jadi kecil tapi dengan 500 ml ini itu EPA-nya 200 mg DHA-nya 150 jadi totalnya 350 dalam 500 ml minyak nah itu oke itu Pak jadi begitu kalau kita minum 2 1000 ini EPA DHA-nya sudah 700 sudah lumayan tinggi dibanding yang lainnya itu kebanyakan memang 1000 ml minyak EPA DHA-nya di jumlah cuma 300 nah ini 500 ml minyak tapi EPA DHA-nya 350 gitu ya tentu nanti akan ada yang lain ya kalau misalnya Bapak-Ibu ketemu Pak Dr. Tunadi dan Pak Dr. ada endorse yang lain ya nggak masalah ya kalau saya juga kadang Dr. Genti itu nanya saya Pak saya boleh nggak kalau saya endorse yang punya saya ya nggak apa-apa ini komunitas bersama kok itu di WA Grup PHS itu ada yang Bulinggar juga tiap hari nge-post apa detok yang bukan program saya ya nggak apa-apa ini beli bersama kok jadi kita nggak saingan kayak kalau saya itu namanya filosofi pujasera filosofi pujasera itu makin banyak yang jualan makin bagus makin banyak yang sadar pentingnya EPA DHA yang tinggi gitu masalah nanti beli ke siapa itu Tuhan berkat berkat itu Tuhan yang ngatur ya jadi boleh ya juga teman-teman misalnya yang penting teman-teman jangan nge-post iklan properti iklan tanah ini jual mobil gitu ya teman-teman pun di anggota PHS yang WA Grup memang dua arah ya kalau yang kayak kanker diabetes itu kan dua arah teman-teman mau ngiklan produknya ya boleh aja selama kesehatan gitu ya supaya kita punya alternatif juga jadi saya tidak misalnya gini wah nanti saya nggak nggak apa-apa ya kan Bulinggar itu juga nanya saya Pak saya boleh ngiklan program detok saya gitu ya Pak Jelatan ada program detok boleh aja uang sama-sama untuk kesehatan belum lagi kadang masih ada unsur cocok-cocok kan ya jadi ya silahkan aja nanti kan kalau yang lebih cocok lebih bagus oke terakhir nih ya pertanyaan terakhir sebelum ya memang kita nggak usah panjang-panjang tapi kita konsisten tiap minggu saya yakin dalam 5 4-5 minggu akan banyak yang kita bisa pelajari malam dok mau tanya jadi seharusnya ini soal konsumsi soal biji-bijian biji-biji matahari berarti kalau biji-bijian bisa diperluas kayak chia seed flex seed green itu masaknya atau makannya gimana ya supaya nggak kepanasan tadi tuh ya kalau dalam takaran wajar Bu itu nggak apa-apa jadi artinya biji matahari kan kalau kita anggap kuaci gitu ya ini kan yang dimakan kan bukan minyak yang ditanya ya biji-bijian dia dimakan dikunyah Bu itu boleh boleh gabung dengan almond walnut pistachio gitu ya itu boleh kalau yang mudah rusak kan minyak tadi kalau biji-bijian kan sebenarnya nggak rusak ya nggak itu minyak karena dipanaskan kalau minyak karena dipanaskan nah kalau kalau bicara apa tadi nih ini kan biji-bijian kalau nah ini sekalian nih ada orang yang soal pemanasan ya bukan-bukan hanya minyak tapi pakai air fryer itu kan orang bilang ini sehat nih tanpa minyak tapi tingginya kan 300 derajat itu gimana nah itu tadinya saya mau masukin itu Pak cuma nggak keburu jadi air fryer itu juga kontroversi jadi di satu titik dia memang betul lebih baik daripada pakai minyak karena penjelasannya betul minyaknya lebih sedikit tapi pemanasan tinggi itu menyebabkan dia ada komponen kimia yang namanya akrilamid gitu yang yang keluar dari proses pemanasan itu gitu jadi kalau saya pribadi sih saya balik ke konsep Chinese Medicine karena kenapa dari dari dua ilmu ini dua-duanya sama-sama bagus ya dua-duanya sama bagus masing-masing punya keunggulan dan punya kelemahan tapi yang saya cermati kalau kitab klasik dari Chinese Medicine itu tidak pernah direvisi dan tidak pernah berubah up to date sepanjang sampai ke hari ini gitu sampai kita kalau dari kedokteran barat kita ada covid itu lima tahun yang lalu kan nggak ada Pak Jarot ya nah itu bisa dijelaskan gitu di awal dia sebagai suatu sindrom lembab panas nah tapi nggak balik lembab panas berarti kita kasih karena panas kita harus dinginkan kalau di awal karena panas sekali hit badannya kita harus cari makanan yang sifatnya itu mendinginkan salah satu herbal misalnya Lian Hua Ching Wen gitu Pak Lian Hua Ching Wen mungkin teman-teman bapak ibu juga ada yang familiar ya itu obat herbal dari Tiongkok yang dimodernkan jadi udah bentuk kapsul sudah nggak perlu godok-godok gitu nah itu terdiri dari beberapa beberapa herbal nah justru ini ini sekedar informasi jadi Lian Hua Ching Wen yang pertama masuk Indonesia itu adalah yang asli maksudnya yang original resepnya nah setahu saya yang belakangan masuk itu nggak sama isinya karena ada dua kandungan yang dihilangkan cuma mungkin pengusaha yang import dia ingin menangkap momen covid jadi dia tetap memasukkan dan mengurangi dua itu kenapa? karena Indonesia pemerintah Indonesia Bepomer ini tidak mengizinkan dua bahan pohe dan satu lagi lupa saya karena kalau persatu-satu itu bisa merusak syaraf herbal itu tapi sebetulnya kalau dari kaedah Chinese Medicine nggak akan justru mereka ini akan saling menetralkan jadi nggak akan ada karena mereka digabungkan gitu nah konsep konsep saya melayani konsultasi mau cancer mau sakit apapun sebetulnya sebetulnya nantinya itu tailor bukan SML pokoknya baju semua SML tapi diukurkan Pak Jarod ukur berapa nanti siapa ukurannya berapa itu betul-betul dilihat karena kayak contoh misalnya yang saya agak susah untuk menerangkan karena nanti jadi berbantah-bantahan miskom kayak misalnya kalau di komunitas cancer Pak kita harus makan raw food sayuran mentah apa kaedah Chinese Medicine belum tentu cocok itu karena badannya akan jadi lembab nah ketika seseorang dalam kondisi yang lembab dia gak boleh makan seperti itu gak akan sembuh gitu jadi dua minggu dia harus makan justru yang hangat gitu nanti misalnya ada yang oh bohon berot itu bagus bohon berot dipakai terus-terusan itu tinggi histaminnya tinggi sekali di dalam berot itu gitu jadi kalau misalnya dimakan terus-terusan dia akan menimbulkan efek di badan kita jadi histaminya terlalu tinggi jadi akhirnya nanti kita bisa timbul alergi gitu jadi ada momen-momennya gitu lampingi bertahap apa bertahap ya Pak karena dicek dari waktu ke waktu ya kondisi pasien ya betul jadi kalau dalam kaedah barat saya mengerti karena mereka evidence-based prinsipnya untuk satu diagnosa penyakit pasti protokolnya sama semua Pak tapi kalau Chinese Medicine enggak dia individual karena setiap orang keluhannya mungkin sama sama-sama diabetes misalnya gitu tapi sindrom di badannya belum tentu sama bisa dia harus harus makannya misalnya harus makan papaya tapi yang satu lagi mungkin harus makan seafood nah ada seringkali ada makanan-makanan yang justru sama dokter secara barat dilarang nah itu biasanya kita berdiskusi disitu gitu karena saya melihat ya kami yang dari Chinese Medicine melihat bukan dari sudut nutrisi tapi melihat dari sudut energi gitu itu ada sedikit perbedaan saya pernah ketemu orang diabet yang malah disarankan makan semangka sementara di kedokteran barat semangka enggak boleh gitu ya betul nah begitu tuh pak tapi de facto dia tiap di kulkasnya tuh ditunjukkan ke saya semangka semuanya terus gulanya gimana guladaranya bagus kalau saya ditanya kalau bagus ya sudah terusin aja tubuh Anda ada yang tahu gitu ya tapi konsep TCM Tiongkok Chinese Medicine ini tiap orang berbeda bahkan orang yang sama aja dari waktu ke waktu tergantung di tes kondisinya pak ya ya jadi kalau misalnya orang ini dia bagus dengan semangka terus tiap bilang pak ikutin pola saya aja bapak pakai semangka mungkin pak Jarod malah naik gitu karena sindrom di badannya sedang tidak di level yang itu gitu pak gitu loh oke oke makanya perlu kepekaan oke pertanyaan terakhir ini adalah pak dokter tempat prakteknya dimana tapi sebenarnya sebelum soal tempat prakteknya berarti bapak dalam hal penanganan pasien ya itu menggunakan ya yang kita pelajari hari ini ya konsep Tiongkok Chinese Medicine penggunaan herbal dan sebelum menggunakan herbal yang mana karena alternatifnya ada ini satu persatu di cek dulu kondisi masing-masing ya pak ya ya sebetulnya saya nanti kalau saya punya punya moto itu begini pak saya itu part-time dokter dokternya saya part-time saya full-time itu healer jadi saya merasa jadi kalau saya bikin curriculum vitae saya gak banyak-banyak pakai sekolah dimana lulus dimana saya cuma part-time dokter full-time healer artinya kita semua memang punya punya keingin punya bakat untuk menjadi penyembuh lah pak minima saya pribadi itu natural tangan kebentur sakit mungkin kita tiup-tiup sama anak kita kan waduh sakit itu sebenarnya sudah bagian bagian paling sederhana dari akupuntur bagian sederhana dari akupressure gitu pak nah karena saya menekuni TCM lalu saya menekuni funksional medicine lalu juga energy medicine gitu ya pak saya lebih permisif untuk menerima hal-hal yang baru cuma kan karena kita punya punya protokol lah sebagai kedokteran mau gak mau yang yang di kedokteran baratnya protokol itu tidak bisa dihilangkan tapi saya memberikan edukasi supaya orang-orang yang harus minum obat kolesterol obat-obat darah tinggi itu kita kasih go ayo kita pakai target dong dalam 3 bulan kamu harus bisa lepas dari sekian banyak obat lepas lah gitu dan itu memang memang memungkinkan selama kita bisa bisa sama-sama kooperatif gitu pak kalau niat ada niat ada jalan kenali diri sendiri kenali tubuhnya meditasi olah nafas jangan berpikir yang aneh-aneh ini setan ini sesat tapi ini adalah memang metabolisme tubuh kita bisa merasakan tubuh kita sendiri bahkan kalau saya sih sejak olah nafas makin dekat sama Tuhan karena meditasi itu meditasi itu fokus kepada jadi meditasi itu God saya makin dekat sama Tuhan saya gitu ya dan sekarang itu juga banyak udah berapa ratus pendeta ikut olah nafas saya sekarang setelah dijelaskan memang kadang-kadang kalau kita gak paham kita hanya main tuduh main ngasih label orang lain jadi ayo kita terbuka pikiran kita terbuka dan kita mau belajar mencari alternatif-alternatif kesembuhan yang cocok dengan tubuh kita cocok juga sama kantongnya dan kesembuhan timur jauh lebih murah jauh lebih murah karena begitu olah nafas olah hati olah pikir tidurnya pulas misalnya pakai obat barat juga dosisnya rendah saya dulu metformin sampai pagi seribu malam seribu sekarang pertama masih di 500 saya gak gak secara radikal stop gitu ya karena sudah cukup apa saya harus hati-hati dengan tubuh saya jadi kalau saya pernah stop total tapi terus fluktuatif gak bagus jadi saya masih metformin bagus pak metformin bagus untuk untuk antioksidan saya pertahankan masih di 500 mg jadi tapi selebihnya ya karena diet low karbon tapi juga saya mulai tahu bahwa saya gak bisa low seperti orang lain saya punya teman dokter Mira itu waduh satu hari cuma 20-30 gram karbon dan ya seger sehat tapi saya wah payah tubuh saya kalau saya terlalu kurang karbonnya jadi bener sehingga gak semua metode bisa dilakukan untuk semua orang oke terima kasih pak dokter terima kasih teman-teman malam ini kita selesai tapi kita akan ada sambung lagi minggu depan rencananya Jumat jadi hari ini Kemis habis itu Jumat 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 yang pasti nanti sehari dua hari sebelumnya akan dipos ulang pengumumannya termasuk dengan link Zoomnya dan malam ini mohon maaf saya tidak ada praktek bersama olah nafas saya baru pulang dari Makassar pagi tadi juga di Makassar bangun pagi karena jamnya kan beda ya karena jamnya lebih maju jadi bangunnya lebih pagi oh iya lupa tadi belum alamatnya boleh disampaikan alamat prakteknya Pak Dokter ya saya di Bandung di Jalan Ibrahimaji 399 saya tulis nomor handphone saya aja boleh gak ya Pak tapi sebenarnya saya ada di grup sih oke kalau gitu atau enggak nanti saya post waktu teman-teman ya ini kan direkam nanti saya upload nah waktu membagikan link rekamannya nanti saya akan minta teks dari Pak Dokter alamat lengkapnya dan nomor WA-nya ya sehingga itu kan lebih lebih bisa apa namanya ini sudah nomor WA-nya juga tapi nanti alamatnya saya akan post di waktu membagikan link dari rekaman ini gitu ya terima kasih Pak Dokter selamat malam bersama Pak terima kasih banyak teman-teman juga kalau ada masukan-masukan silahkan mau lanjut diskusi di grup juga boleh oke mantap ya kalau sudah ada pendahuluannya enak diskusinya nyambung tapi soal TCM sering di post juga sama Pak Michael Sungiardi sudah ada temannya di grup sudah ada temannya di grup oke selamat malam makasih saya stop bareng-bareng makasih selamat malam di semuanya oke semuanya dan Terima kasih.